Flekman sudah mengutarakan niat hati apa tujuannya ke sana dan Nyi Jelantik mengatakan, Tidak ada syarat anak muda, cuma satu, bersediakah kau melayani aku? Kalau mau minta tolong dengan Jelantik, kalian atau orang-orang ini harus melakukan ritual puja dengan memuja Jelantik. Ada seorang perempuan yang berasal dari suku gunung, perempuan tersebut memiliki kemampuan dapat berkomunikasi dengan makhluk gaib penguasa alam, setan tanah kalau kami nyambi bilang, dan itulah Jelantik. Jelantik mengancam. Kalau kamu tidak mau mengikuti ritual sesembahan yang kulakukan, kamu penghalang yang masih ada di kampung ini, Kamulah yang akan membayar semua masa pacekli warga-warga yang ada di kampung ini dengan menumbalkan kamu, ibu dan keluargamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih telah menonton! 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 dari Lekman ini tidak lama membantu usaha yang dijalankan oleh Lekman warisan dari ayahnya ini karena di usia Lekman berusia 17 tahun pamannya terpaksa keluar dari kampung tersebut karena di masa itulah tepat di tahun 1960 keluarga dari seluruh warga kampung disitu ini mengalami masa paceklik yang sangat sulit sekali ada beberapa penyebab dari masa paceklik itu pertama asumsi dari cerita ini adanya sosok yang bernama Jelantik ini tiba-tiba datang di kampung tersebut dengan membawa faham baru yang menyebabkan kepercayaan warga-warga kampung ini berubah itu sudut pandangnya pertama dan sudut pandang kedua ada juga yang mengatakan karena rasa bersyukur dari masyarakat setempat dari hasil tani, dari hasil ternak ini tidak tersalurkan seperti biasanya yang mana di setiap tahun biasanya kepala desa ini mengadakan acara tumpah sari atau sedekah bumi dengan mengambil dari beberapa hasil panen raya baik itu pala wijah baik itu dari pertanian misalnya kayak padi kayak gabah dan segala macam dan beberapa dari unsur peternakan misalnya ento, angsa bahkan kerbau atau sapi yang diternak di kampung tersebut barang siapa yang mendapatkan hasil ternak lebih ini wajib diserahkan untuk diadakan ruwetan sedekah bumi atau diadakan acara makan bersama lah di kampung tersebut nah jadi belakangan ini karena ada faham baru yang dibawa jelantik masyarakat yang ada di sana ini kurang peka lagi dengan tradisi dengan acara-acara keagamaan dengan mengadakan acara syukuran seperti ruwetan bumi tadi nah pada masa itulah masa paceklik wabah datang seluruh lahan pertanian ini susah sekali untuk mendapatkan hasil terbaik atau panen raya nah pada masa itu Lekman ini yang baru berusia 17 tahun tentunya beliau belum memahami betul seperti apa mengelola pengairan sawah seperti apa mengatur ternak supaya hasilnya produktif dengan kepergian dari paman Lekman Lekman terpaksa untuk mengurus itu semua di masa paceklik mau gak mau Lekman bertanya sana bertanya sini dan bertemulah Lekman dengan sesama petani dan sesama peternak yang ada di kampung tersebut nama-namanya tak dapat saya sebutkan disini karena banyak sekali nama-namanya takut saya salah sebut nama takut saya berlibat sebut saja orang-orang atau pengabdi dari aliran sesat atau sekte yang dipimpin oleh Jelanti nah Lekman pergilah ke petani yang ada di rumahnya beliau ini memiliki beberapa petak sawah di masa paceklik sawah dari petani yang ditemui Lekman pertama inilah yang masih dapat dinikmati hasilnya walaupun itu tidak merata walaupun itu tidak dapat dikatakan sebagai panen raya Lekman bertanya bu pak gimana caranya kok kalian bisa dapat air mengalir ke lahan pertanian kalian terus gimana kalian mengatasi serangan burung serangan belalang hama tikus yang menyerang kampung ini kok kalian bisa panen nah orang ini mengatakan kami dapat ujangan kami dapat syarat dari Nyi Jelanti sedangkan pada saat itu Lekman ini tidak mengenal siapa Nyi Jelanti secara langsung cuman dengar-dengar saja dari penuturan beberapa orang kalau ada orang pintar yang bisa mengatasi masa paceklik yang bernama Nyi Jelanti satu fakta sudah didapati oleh Lekman kalau hasil panen itu bisa didapat di masa paceklik dengan berkonsultasi atau dibantu oleh Nyi Jelanti pergi lagi Lekman ke petani yang lain petani palawija ditanya lagi kok bisa palawija kalian tumbuh bertunas bahkan bisa panen sedangkan di kebunku jangankan bertumbuh tunasnya daun yang sudah tua saja ini tidak bisa bertahan lama karena diserang wabah belalang semuanya habis disantap belalang mereka juga mengatakan petani palawija ini mengatakan kepada Lekman kami minta syarat kami dibantu oleh Nyi Jelanti lagi-lagi Nyi Jelanti disini dan yang ketiga yang membuat Lekman ini percaya kalau Nyi Jelanti ini memiliki kekuatan supranatural ini ketika dia mendatangi kandang peternaan sapi dan kambing nah pada masa itu Lekman ini kambingnya sedang banyak-banyaknya sahabat sapinya juga banyak yang bunting tapi tidak tahu kenapa sapi yang bunting ini tiba-tiba kandungannya kosong kambing yang banyak tiba-tiba wabah tidak tahu wabah apa satu persatu setiap hari satu setiap hari satu kambing yang dibilih Lekman mati secara tiba-tiba nah Lekman datang ke petani kambing dan menanyakan eh Pak D kok bisa kambing-kambing sampean sehat sedangkan rumput di kampung kita ini sulit loh untuk nyari karena wabah cencoran tadi wabah dari belakang tadi rumput-rumput pada dimakanin loh sampean kasih makan apa nah petani ini mengatakan makannya sembarang aja kadang-kadang saya kasih daun ketela kadang-kadang ya apa yang ada aja lah saya kasih tapi kambing saya ini diberikan jampi-jampi dijaga oleh nyijelanti begitu juga sapi ternak kami itu dijaga oleh nyijelanti emang apa yang dilakukan nyijelanti tanya Lekman kepada petani ini banyak yang dilakukan nyijelanti dan kami percaya ini kuasa dari nyijelanti nah mendengar itu otomatis Lekman ini mengadukan apa yang didapatnya informasi dari warga kepada ibu dari Lekman nah ibu dari Lekman menanggapi hal yang diinformasikan oleh Lekman dengan mengatakan ibu tidak kenal siapa itu nyijelanti bahkan ibu juga tidak pernah bertemu sosok nyijelanti yang kamu ceritakan ibu dengar dari beberapa pandangan tetangga kita katanya kalau mau minta tolong dengan jelanti kalian atau orang-orang ini harus melakukan ritual puja dengan memuja jelanti ibu Lekman mengatakan Lek ingat yang patut kita sembah hanya satu Gusti Allah ingat kalau kamu pergi ke jelanti ibu tidak mengizinkan ibu tidak memperbolehkan lebih baik sawah hasil kebun atau ternak yang ada itu kita jual kita ikut paman pindah keluar kota meninggalkan kampung ini karena feeling ibu ini agak sedikit nyambung dengan wejengan atau apa yang dikatakan mendiang ayahmu sebelum meninggal dulu mungkin kamu tidak ingat tapi ibu ingatkan lagi atau ibu sampaikan lagi mendiang almarhum ayahmu pernah mengatakan yuh dia bilang sama ibunya Lekman nanti kalau aku sudah tidak ada ingat apa yang kutinggalkan ini jangan pernah menjadi beban untuk kalian ingat apa yang kita miliki sekarang hanyalah titipan aku rasa usiaku tidak bakal lama lagi karena ada orang yang tidak senang dengan keberadaanku di kampung ini tapi ayah kamu mendiang ayah kamu tidak menceritakan ada permasalahan apa yang ditutupi ayahmu dan tidak lama kemudian ayahmu meninggal dunia dan sebelum dia meninggal dunia beliau mengatakan pergi dari kampung ini jual semua apa yang ada untuk hidupan kalian di tempat yang baru nah dari runtutan setelah ayah lehman ini meninggal kejadian kejadian di keluarga mereka ini memang banyak sekali rentetan rentetannya banyak sekali kesensaraan penderitaan tapi keyakinan ibu lehman disini masih tetap rezeki itu Allah yang mengatur dan ketika nanti apa yang dikatakan oleh mendiang ayahmu terbukti dekat dengan apa yang dikatakannya satu-satunya jalan adalah pilihan ibu yang ibu sampaikan tadi kita harus pergi dari kampung ini meninggalkan kampung ini untuk mencari kehidupan yang baru nah lehman diperipaham seperti itu tapi lehman ini masih berjiwa muda lehman masih 17 tahun 18 tahun dia masih ingin mempertahankan apa yang dimiliki oleh ayahnya dia memiliki pandangan seperti ini ketika nanti kita jual semua bu apakah kita bisa mendapatkan sama dengan pindah ke tempat baru lehman mengatakan paceklik ini tidak mungkin lama berlalu kalau memang paceklik ini merata toh orang-orang yang dekat dengan jelanti mereka bisa menikmati panen walaupun tidak maksimal seperti biasa apa salahnya aku mendekatkan diri kepada jelanti atau menghadap ke jelanti dan mencari tahu apa-apa saja yang bisa menjadi solusi lahan pertanian atau ternak yang kita miliki untuk bertahan saja bu sebelum aku bisa mendapatkan cara bisa untuk mengembangkan apa yang ada yang dibariskan oleh ayah nah pendapat dari lehman ini didiemin saya sama ibunya ibunya sama sekali tidak menggubri cuban satu pesan dari ibunya ingat sesembahan kita hanyalah gusti Allah seakan-akan ibu dari lehman mengetahui sesuatu yang buruk dibalik nama jelanti dan singkat cerita lehman pun mendatangi nyi jelanti tapi saya tidak mau disini menyebutnya dengan nyi saya sebut saja dengan jelanti seorang wanita parubaya namun terlihat dari raut wajah dari bentuk fisiknya tak terlihat kalau usia jelanti ini sudah lebih dari setengah abad rumah jelanti ini dia menempati rumah bekas kepala desa jadi tidak tahu apa hubungan si jelanti ini dengan bekas kepala desa yang jelas bekas kepala desa yang dulu ini satu keluarga sudah meninggal dunia cuma tersisa ada beberapa orang keluarga dekat dari kepala desa tersebut ini sudah pindah ke kota lain tidak tahu kenapa apakah jelanti ini membeli tanah yang sudah ditinggal mati oleh pemiliknya atau tidak tahu kenapa tiba-tiba saja jelanti menempat di rumah itu dan kedatangan jelanti ini menimbulkan kontroversi yang sangat besar sekali di kampung itu di tahun 1960-an di wilayah tempat fasilitas seperti listrik belum ada fasilitas seperti elektronik semuanya masih sangat tradisional sekali bahkan kendaraan bermotor ini hanya dimiliki oleh orang-orang kota datang ke kampung-kampung ini hanya untuk membawa hasil dari pertanian selebihnya ini masih menggunakan angkutan tradisional yaitu kerbau yang menjadi penari roda pedati untuk membawa barang hasil panen dari masyarakat setempat nah jelanti di rumahnya ini banyak sekali kerbau pedati kerbau pedati itu adalah kerbau penari roba besar untuk menarik hasil panen sahabat-sahabat lengkap dengan roba pedatinya roba pedati itu roba yang didesain dari kayu yang sangat keras sekali sangat kuat sekali bahkan rodanya itu bukan dari karet melainkan roda pedati itu terbuat dari kayu dan di rumah jelanti rumah bekas kepala desa kerbau penari gerobak pedati ini banyak sekali ditambah lagi dengan susunan susunan gerobak pedati yang bersusun rapi di halaman rumah jelanti jelanti ternyata tinggal di rumah itu seorang diri namun dayang atau pesuruh dari jelanti ramai sekali sahabat mereka mereka yang tinggal di dusun di kampung tempat tinggal lekman yang menginginkan apa yang dikatakan jelanti usaha kalian bisa jalan sawah kalian bisa dapat air terbebas dari hama tikus dan belalang tapi syaratnya kalian harus melayani aku nah lekman yang sebelum masuk ke rumah jelanti otomatis mencari tahu dulu apa apa syaratnya apa apa saja ritual ritual atau syarat syarat bisa masuk ke dalam lingkaran sekte atau perkumpulan dari jelanti dijelaskan oleh salah seorang pemuda yang seumuran dengan lekman temen main dari lekman sebut saja le yono le yono mengatakan ma gak susah neketin si nyai jelanti kamu gak mesti bawa apa apa cuman kamu ceritakan saja kamu punya berapa peta sawah di arah mana ulon atau arah manakah berapa banyak dan apa yang kamu tanami terus juga kalau kamu punya hewan ternak ada berapa ekor kambingnya ada berapa ekor sapinya ada berapa ekor kerbaunya cuman ceritakan itu saja dan kendalam mu apa dan keinginan mu apa nyai jelanti akan ngasih kamu solusi tapi sebelum kita atau kamu nanti diberi apa yang diperintahkan oleh nyai jelanti nah mendengar itu syaratnya gak susah ya cuman menuruti perintah dari nyai jelanti pikiran lekman cuman apalingan disuruh-suruh ya gak apa-apa dan masuklah lekman ini menemui nyai jelanti yang dikatakan nyai jelanti ini usianya sudah lebih dari setengah abad tapi wajahnya masih sangat cantik sekali bahkan dari pandangan pertama lekman ini sudah jatuh hati kepada nyai jelanti dan nyai jelanti merespon lekman ini berbeda dengan warga-warga yang lain nyai jelanti ini seakan-akan memiliki ikatan atau kedekatan dengan si lekman ini sebagai contoh lekman ketika menghadap nyai jelanti dengan menunduk dengan sungkeman dengan bahasa jawa nyai jelanti segera menyuruh lekman angkat dan mumu pemuda jangan kau sungkan menghadap nyai jelanti apa yang kau inginkan katakan dan apa kabar ibumu seakan-akan nyai jelanti ini tahu siapa ibu lekman dan lekman ini siapa nah lekman langsung mengatakan ya alhamdulillah ibuku dalam kondisi baik aku datang kesini minta tolong belakangan ini sawahku hancur apa yang ditanam dimakan belalang dan tikus hewan ternakku kambingku satu persatu mati tanpa ada penyebab sapi yang sedang bunting ini tiba-tiba bisa hilang kandungannya dijadwalkan lahir ini kondak lahir-lahir perutnya kempes apa nyik masalahnya bantu aku apa syaratnya tolong aku lekman sudah mengutarakan niat hati apa tujuannya kesana dan Nyi Jelanti mengatakan gak ada syarat anak muda cuman satu bersediakah kau melayani aku lekman seperti terkena sugesti dari Nyi Jelanti dan melupakan apa yang dikatakan oleh ibunya wanti-wanti pesan dari ibunya yang mengatakan ingat cuman satu junjungan kita gusti Allah tapi lekman terkena sugesti dari Nyi Jelanti lekman pun menuruti apa yang dikatakan oleh Nyi Jelanti mulailah lekman dan kawan-kawannya yang lain melakukan ritual yang disuruh yang diperintahkan oleh Nyi Jelanti awal semuanya lekman seakan-akan kena sirup kena hipnotis dan mau melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Nyi Jelanti salah satunya di satu malam yang tak dapat saya sebutkan seluruh laki-laki yang ada di rumah Nyi Jelanti ini dibawa masuk ke dalam hutan pingitan di dalam hutan pingitan mereka semua disuruh untuk menanggalkan pakaian mereka semua telanjang dan disuruh untuk menyembah Nyi Jelanti yang juga menanggalkan seluruh pakaiannya duduk bersumidi di atas batu besar dan mereka semua diberikan mantra diberikan jampe-jampe seakan-akan memuja menuhankan Nyi Jelanti dan lekman melakukan itu seketika saja ketika pakaian ditanggalkan lekman mulai mengikuti isyarat yang diberikan Nyi Jelanti Nyi Jelanti mulai melepaskan pakaiannya Nyi Jelanti mulai duduk di atas batu besar dan seketika saja perawakan atau tubuh dari Nyi Jelanti berubah menjadi seorang putri yang teramat cantik sekali cantik lebih cantik dari perawaan Nyi Jelanti sebelum berubah wujud dan bagi pengikut Jelanti yang perempuan mereka semua tidak ikut ke hutan pingitan mereka semua ditinggalkan di rumah untuk bebenah untuk beres-beres membersihkan seluruh pekarangan rumah masak pokoknya ngerapi-rapiin rumah istilah kata jadi pembantu di rumah Nyi Jelanti nah kembali lagi ke ritual pertama yang dilakukan oleh lekman setelah semuanya mengucapkan mantra-manta persembahan atau istilahnya pemujaan untuk Nyi Jelanti Jelanti ini sudah berupa menjadi layaknya seorang putri cantik sekali dengan tubuh tinggi semampai kulit kuning ibaratnya kuning itu kayak bersinar bercahaya kayak kuning emas dan maaf-maaf bentuk tubuh dari Nyi Jelanti yang tanpa ada selai benang pun yang menutupi tubuhnya ini sangatlah elok sekali dan Nyi Jelanti yang sudah berubah wujud ini mengatakan kepada seluruh pengikutnya untuk satu persatu melayani Nyi Jelanti dalam arti kata jangan porno dulu melayani Jelanti bukan bersetubuh dengan Nyi Jelanti tapi memuja dan menuhankan Nyi Jelanti ketika mereka sudah meyakini bahwa Nyi Jelanti sebagai penolong mereka untuk mengatasi wabah untuk mendapatkan hasil panen untuk mendapatkan hasil ternak sesuai dengan keinginan mereka mereka harus menuhankan Nyi Jelanti seperti Nyi Jelanti menuhankan demit yang menjadi junjungan Nyi Jelanti dan seketika paras cantik dari Nyi Jelanti berubah ke perwujudan aslinya dan laki-laki yang sudah telanjang bulat tadi ini disuruh menyembah demit sembahan Nyi Jelanti yang tiba-tiba muncul dari belakang batu besar tempat Nyi Jelanti tutup bayangkan batu besar itu mungkin ya hampir diameter lebarnya 6 meter sahabat-sahabat kepala dari sosok itu itu lebih besar dari 6 meter batu yang ada di hadapan Lek Man dengan taring yang menjulang dengan satu mata yang sangat besar sekali sosok itu berbulu dan bulunya semuanya berwarna putih kebiru-biruan dan sosok itu memiliki ciri khas dengan menggunakan kalung di setiap rantai kalung tersebut ini memiliki simbol nah simbol-simbol tersebut digambarkan seperti aksara jawa kuno dengan satu simbol ini menggambarkan satu ucapan atau ejaan kata nah itu di kalungnya ada 12 simbol yang mengelilingi leher dari sosok tersebut dan salah satu simbolnya inilah aksara jawa yang berarti kemakmuran setelah sosok itu muncul Nyi Jelanti pun memerintahkan Lek Man dan kawan-kawannya untuk menyembah sosok tersebut Lek Man yang seketika lepas dari hipnotis dari Nyi Jelanti ini seakan-akan melihat arwah dari almarhum bapak dari Lek Man ada di tempat tempat Lek Man nyembah ini tadi tapi bapaknya tidak nyembah malah bapaknya disini menyuruh Lek Man itu jelas sekali bapak Lek Man berdiri menyuruh Lek Man untuk mengucapkan asma Allah mengucapkan asma Allah dan seketika saja Lek Man mengucap astagfirullah angazim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Lek Man tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Jelanti untuk memuja demit yang ada di hadapannya jadi Lek Man memperagakan sujud dengan demit tersebut tapi di hatinya terus dia mengucapkan Allah 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 sampai di mana ritual pada malam itu pun selesai setelah semua itu berlalu yang saya katakan tadi di awal Jelanti ini seakan-akan memiliki kedekatan dengan Lek Man ternyata ada kaitannya dengan kemunculan almarhum ayah dari Lek Man di saat prosesi penyembahan Jelanti dan ini ada kaitannya dengan kematian ayah Lek Man dan kesensaraan yang terjadi di keluarga Lek Man sampai kepergian paman Lek Man ini ada kaitannya dengan sosok Jelanti nah setelah apa yang dilakukan oleh Lek Man tentu saja Lek Man tidak menceritakan kejadian ini kepada ibunya tapi dampaknya ini besar sekali di kehidupan Lek Man sahabat-sahabat awalnya sawah Lek Man ini tidak dialirin air tapi tiba-tiba saja air itu tidak tahu datang dari mana ini mengalir ke sawah Lek Man dan ajaibnya lagi batang padi yang sudah dimakan tikus yang sudah dimakan belalang tanpa ditanam ulang sama Lek Man dalam satu malam padi-padi itu tumbuh dengan suburnya dan hewan ternak Lek Man kambing yang satu persatu mati ini sudah tidak ada yang mati lagi bahkan sapi yang tadinya bunting ya sapi bunting itu tidak ada anaknya tiba-tiba kempes perutnya itu bisa tiba-tiba bunting dan yang bunting bukan satu seluruh sapi betina yang ada di kandang Lek Man itu semuanya bunting atau hamil nah melihat kejadian ini Lek Man yang ragu dengan apa yang telah terjadi pertama Lek Man mengikuti syarat ritual yang diminta sama Nyi Jelantik bahkan Lek Man ini sudah melakukan satu ritual ya telanjang dia melihat Nyi Jelantik telanjang dia disuruh memuja Nyi Jelantik dipujanya tapi ketika sosok junjungan atau demit yang dipuja Nyi Jelantik disuruh Lek Man memuja sosok tersebut arwah bapaknya datang dan menyuruh ucapkan asma Allah lawan lawan dilawan sama Lek Man tapi hasilnya masih tetap dirasakan oleh Lek Man nah disitulah timbul keraguan dari Lek Man dan Lek Man mendatangi Nyi Jelantik secara personal dan Nyi Jelantik menerima Lek Man ini secara pribadi boleh dikatakan belum pernah ada di kampung tersebut yang masuk ke dalam kamar Nyi Jelantik cuman Lek Man seorang lah yang diizinkan masuk ke dalam kamar Nyi Jelantik nah Lek Man masuk ke sana Lek Man menceritakan Nyi ada apa sebenarnya dengan aku apa Man apa yang kau ragukan aku mengikuti tata cara ritual yang Nyi Jelantik lakukan kemarin yang Nyi Jelantik perintahkan tapi di ritual akhir aku tidak mengikuti arahan Nyi Jelantik untuk menyembah junjungan Nyi Jelantik junjungan Nyi yang berbentuk mengerikan itu aku didatangi oleh sosok Allah Bapakku dan menyuruhku untuk melafaskan asma Allah Nyi Jelantik mengatakan yuk aku tahu tapi tidak masalah dengan ikut serta kamu dalam ritual puja yang aku adakan kemarin itu sudah cukup mewujudkan apa yang kau inginkan iya toh apa yang kau dapat sekarang Lek Man disini merasa senang dan mengungkapkan iya Nyi tiba-tiba saja aku ke sawah tadi pagi lihat nih masa iya padi ya sudah dimakanin tikus dihabisin sama belalang itu tumbuh lagi sumbur lagi dan aku prediksi tidak sampai 30 hari lagi panen dan kambingku tidak ada yang mati lagi hari ini sapiku itu bunting buruknya besar-besar dan tidak sampai 10-15 hari lagi aku bakal banyak dapat anak sapi eh tapi Man katanya Jelantik itu semua belum tentu pasti masih menunggu hari iya Nyi masih menunggu hari dan masih punya kesempatan gagal iya Nyi nah itulah kesalahan dari bapakmu dulu eh kok kesalahan dari bapakku iyo bapakmu yang membawa aku ke kampung ini bapakmu yang meminta aku melakoni ritual jual ini bapakmu yang pertama percaya dengan junjunganku tapi bapakmu lah orang pertama yang menjadi musuhku Lekman disini bingung maksudnya apa Nyi nah diceritakan Nyi Jelanti ini beliau berasal dari gunung yang mana ketika masa Pacekli pertama masuk ke desa tempat Lekman tinggal bapak Lekman disini dikenal sebagai saudagar yang banyak memiliki hewan ternak banyak juga memiliki sawah panutan lah di kampung tersebut bapak Lekman ini dekat sekali dengan kepala desa terdahulu nah jadi mereka ini terus didatangi oleh masyarakat sekitar minta solusi kayak mana kami gak sanggup lagi nih kami kelaparan kami gak sanggup kayak gini terus tolonglah tolonglah sedangkan Bapak Lekman yang dermawan ini sudah hampir semuanya habis harta kekayaannya uang tabungannya di masa lampau dulu baik itu emas baik itu berupa duit cash itu dikasih untuk membantu warga sedangkan kepala desa ini gak mampu berbuat apa-apa lagi di tahun 50-an masa pacekli awal sebelum tahun 60-an ini kita baru istilahnya baru memasuki kemerdekaan di republik ini yang mana tatanan negara ini belum dapat sepenuhnya dijalankan oleh pemerintahan Presiden Soekarno pada masa itu dan bau-bau bekas penjajahan ini masih lekat sekali di tahun 50-an di tahun 60-an tersebut nah satu-satunya cara ini siatip siapa yang mau survive siapa yang mau sukses itu harus membangun harus berdiri di telapak kakinya sendiri yaitulah pilihan dari Bapak Lekman dan si kepala desa mereka gak bisa mengharapkan bantuan dari pemerintah mereka mencari orang yang bisa menangani permasalahan mereka dan karena mereka ini yakin Bapak Lekman yakin kepala desa yakin ini semua adalah wabah karena mereka ini lupa akan sedekah bumi atau demit atau istilahnya penguasa wilayah tersebut inilah yang mengganggu tempat mereka dan mencari siapa yang bisa menetralisir keadaan tersebut banyak yang mengatakan ada seorang perempuan yang berasal dari suku gunung perempuan tersebut memiliki kemampuan dapat berkomunikasi dengan makhluk gaib penguasa alam setan tanah kalau kami yang dibilang dan itulah Jelantik Bapak Lekman dengan kepala desalah yang mencari dimana keberadaan Jelantik bertemulah dengan Jelantik di salah satu lereng gunung pada saat itu Jelantik ini tinggal seorang diri di tengah-tengah lereng gunung tanpa ada sanak family tanpa ada suami tanpa ada anak hidup sebatang kara bertemu dengan kepala desa bertemu dengan bapaknya Lekman ya mereka mengutarakan maksud dan tujuannya Jelantik setuju dengan beberapa syarat syaratnya masih masuk akal namun syarat utama belum disebutkan oleh Jelantik singkat cerita dibawalah Jelantik turun gunung dibawa masuk ke desa tersebut dikasih tempat numpang di sebelah rumah kepala desa dan setelah wabah-wabah itu berhenti di tahun 50 mereka survive mereka gak ada lagi kesusahan gak ada lagi kemiskinan namun disini yang mengayomi Nyi Jelantik hanyalah dua orang sahabat-sahabat yaitu Bapak Lekman dengan kepala desa makin kesini makin kesininya Nyi Jelantik ini besar kepala Nyi Jelantik minta disembah minta diakui bahwa Nyi Jelantik yang memiliki kuasa akan keberhasilan hasil panen panen raya hasil ternak itu kuasa kekuatan dan itulah Nyi Jelantik minta disembah sebagai sesembahan atau minta dituhankan disini bertolak belakang jelasnya dengan Bapak Lekman yang memiliki ilmu keagamaan tinggi walaupun sedikit menyimpang karena desaan dari kepala desa untuk meminta Nyi Jelantik menyelesaikan permasalahan ini Bapak Lekman sadar kalau diteruskan ini bukannya survive dari masalah Pacekli tapi sesat menyesatkan satu kampung bisa tersesat mulailah disini Bapak Lekman berseteru dengan Jelantik bahkan korban pertama dari Jelantik adalah satu keluarga kepala desa yang mencoba mengusir Jelantik kematian dari kepala desa istri dan anak-anak kepala desa ini sangat mengenaskan sekali kepala desa memiliki empat orang anak di rumahnya kepala desa tinggal bersama istri bapak kepala desa empat orang anaknya dan dua orang keluarga dari bapak kepala desa berturut-turut selama delapan hari di rumah tersebut ditemukan satu mait dengan kepala yang patah seakan-akan ada sosok makhluk gaib yang mematahkan kepala dari korbannya tersebut tapi kematiannya sama sekali tidak menimbulkan suara tidak menimbulkan kecurigaan yang pertama meninggal adalah istri bapak kepala desa dengan bekas cekikan dan leher patah di hari selanjutnya satu orang keluarga dari bapak kepala desa meninggal hari selanjutnya anak fungsu hari selanjutnya anak-anak sampai di hari ke-8 bapak kepala desa yang meninggal dunia tebak siapa selanjutnya yang menjadi korban betul kalau sahabat menjawab kalau itu adalah bapak dari lehman makanya kalau sahabat ikutin cerita ini dari awal bapak lehman pernah berpesan dan bapak lehman seakan-akan tahu kalau umurnya itu tidak lama lagi beliau berpesan kepada ibunya lehman apapun yang terjadi nanti di kampung ini misalkan hasil dari perkebunan kita hasil dari sawah kita hasil dari ternak kita ini merugi atau pacekli tidak berkesudahan ya sudah jual semua tinggalkan kampung ini karena bapak lehman tahu target selanjutnya dari jelanti adalah anak laki-lakinya yaitu lehman begitu juga pesan dari ibu lehman ketika lehman mengatakan mau bertemu dengan jelanti minta tolong satu pesan ibu dari lehman ingat leh satu-satunya yang patut kita sembah yang patut kita junjung hanyalah Allah nah setelah lehman mengetahui semua itu lehman ini takut lehman ini ragu untuk keluar dari kamarnya jelanti dan takut untuk lama bertahan di kamarnya jelanti jelanti mengancam kalau kamu gak mau mengikuti ritual sesembahan yang kulakukan kamu penghalang yang masih ada di kampung ini kamu lah yang akan membayar semua masa pacekli warga-warga yang ada di kampung ini dengan menumbalkan kamu ibu dan keluarga aku pastikan seluruh warga percaya kalau mereka akan terlepas dari masa pacekli dan kalau aku utarakan itu aku yakin nyawa kamu dan keluargamu gak bakal aman di kampung ini tapi tenang leh tenang aku masih mengingat gagahnya bapakmu dan aku masih menginginkan kegagahan bapakmu untuk bersegamah dengan tubuhku Nyi Jelanti minta kalau Lekman menikah dengan Nyi Jelanti Lekman yang pada masa itu masa bujangan tengah gagah-gagahnya ini memang ya menjadi incaran lah wanita-wanita yang ada di kampung itu termasuk disini Nyi Jelanti bergairah untuk mendapatkan Lekman Lekman pada saat itu gak bisa mengatakan tidak kalau tidak nyawanya nyawa keluarganya bahkan nyawa warga kampung akan terancam dan apa akhirnya Lekman pun disini mengatakan iya untuk menikahi Nyi Jelanti nah sebelum acara pernikahan yang diadakan oleh Nyi Jelanti dan Lekman ini ingat yang mengirimkan kisah ini adalah cucu kandung dari Lekman ya cucu kandung dari Lekman berarti kaitan Lekman dengan si pengirim cerita ini sangatlah kuat sekali sahabat-sahabat jadi apapun yang saya sampaikan di segmen atau di cerita ini ini gak saya tambah-tambahin ini view pernyataan langsung dari narasumber pernikahan pun berlangsung antara Nyi Jelanti dengan Bapak Lekman walaupun usia Nyi Jelanti ini sudah setengah abad bahkan lebih tua lagi dari ibunya Lekman tapi perawakan dari Nyi Jelanti ini layaknya seperti rawan desa yang baru mekar cantik sekali bayangkan aroma tubuh Nyi Jelanti yang pada masa itu gak ada parfum ini wanginya semerba kembang setaman Lekman menikah dengan Nyi Jelanti Lekman disini melakukan ritual malam pertama dan ketika ritual malam pertama berlangsung barulah disitu Lekman melihat perwujudan asli dari Nyi Jelanti yang mana seluruh sekujur tubuh Nyi Jelanti ini sudah kisutan kulitnya sudah keriput gigi dari Nyi Jelanti ini sudah hitam semua dan itulah perwujudan atau perawakan asli dari Nyi Jelanti dan dapat dipastikan kalau Nyi Jelanti itu bukan golongan manusia melainkan demit jejadian yang berasal dari gunung Lekman melakukan pernikahan gaib dan disini ibu dari Lekman yang tidak mau menghadap Lekman lagi istilah kata yaudahlah kamu jalanilah hidupmu Lekman mengatakan kalau ini untuk kebaikan kita semua ibunya tidak ambil pusing dan ibunya membawa seluruh adik-adik Lekman membawa seluruh keluarganya pergi dari kampung tersebut nah Lekman disini melakukan pernikahan gaib dengan Nyi Jelanti yang mana ketika siang Nyi Jelanti ini perwujudannya cantik secantik cantiknya namun ketika bersetubuh dengan Lekman Nyi Jelanti ini berubah menjadi sosok layaknya seperti Mak Lampir apa yang terjadi dengan Lekman pernikahan Lekman dengan Nyi Jelanti ini berlangsung kurang lebih 3 tahun dan masuk di tahun keempat Lekman yang memang mungkin melakoni apa yang terjadi ini adalah sebagian suratan takdir kalau Allah dia harus melalui masa yang sulit sebelum beliau mendapatkan petunjuk dari Allah untuk membinasakan sosok lelembut yang berwujud Nyi Jelanti dan di masa ketika Lekman dapat menyelesaikan apa yang harus diselesaikannya sejak dari dulu ini masih ada kaitannya bantuan dari almarhum Bapak Lekman jadi setelah Lekman ini menikah hampir 3 tahun masuk 4 tahun dengan Nyi Jelanti di suatu malam Lekman ini mengalami perjalanan jadi perjalanan itu kayak ada rugo submo lah yang terjadi pada malam itu Nyi Jelanti dengan pengikut-pengikutnya yang lain di kampung itu dan boleh dikatakan 85% warga di kampung itu sudah tidak pernah lagi menunaikan ibadah termasuk Lekman masjid langgar musolah yang ada di masjid itu semuanya kosong berdebu layaknya tempat angker mereka lebih banyak di rumah Nyi Jelanti melakukan puja-puja di rumah Jelanti di setiap malam tertentu mereka telanjang bulat di hutan wingitan memuja Nyi Jelanti dan ketika pemujaan di hutan larangan atau di hutan angker Lekman tidak ikut nah di rumah Lekman ini kan banyak perempuan yang beres-beres yang sedang memuja lah ya di rumah Nyi Jelanti ini dan Lekman tinggal sendirian di kamar Nyi Jelanti dan pada masa itulah Lekman ini kayak terbuka hatinya untuk menunaikan ibadah sudah 3 tahun hampir 4 tahun Lekman tidak pernah semayang dan ketika dia selesai semayang dia wiritan disinilah dia didatangi oleh sosok bapaknya dan membawa Lekman keluar dari tempat tersebut melakukan perjalanan gaib kembali ke tempat asal dimana bapak Lekman bertemu dengan Nyi Jelanti jadi apa yang dikatakan Nyi Jelanti dari pertemuan bapak Lekman dengan Nyi Jelanti itu semua omong kosong semuanya tipu-tipu dari Nyi Jelanti kenyataannya di perjalanan itu bapak Lekman membawa Lekman ini masuk ke dalam masa lalu melihat perjalanan bapak kepala desa dengan bapak Lekman mencari orang yang dapat menyelesaikan permasalahan di kampung mereka tapi mereka ini tidak sengaja bertemu dengan Nyi Jelanti dan Nyi Jelanti menawarkan diri bukan diminta tapi menawarkan diri istilah kata Nyi Jelanti ini musafir dan Nyi Jelanti mengaku kalau perjalanannya itu memang diutus dari gunung untuk membantu desa tersebut disitulah bapak Lekman dan kepala desa termakan tipu daya iblis yang berasal dari gunung nah melihat itu dari perjalanan gaib tersebut Lekman ini kayak ya tersentak dan keluar dari belenggu tipu daya Jelanti dan bapak Lekman mengatakan keluar kau dari situ pergi kau gunung ada gunung yang disebut sama almarhum bapak Lekman di dalam perjalanan itu datang ke sana dan kau berdoa lah di sana kau mintalah kepada Busti Allah untuk selesaikan masalah bukan wabah lagi tapi ini sudah kesesatan dan apapun yang terjadi di sana tawakallah dirimu kepada apa yang telah Allah tentukan kepada dirimu karma yang kau lakukan akan kau terima nah jadi setelah melakukan perjalanan itu di malam itu juga karena Jelanti ini kan sedang melakukan puja-puja nih dengan laki-laki kelanjang bulat di hutan wingitan sana nah bapaknya Lekman pergi dia pergi pulang ke rumah yang sudah kosong ibu dan adik-adik dan keluarganya sudah tidak ada lagi di kampung itu dia bawa beberapa lembar pakaian dan melakukan perjalanan ke gunung yang disampaikan bapak Lekman dalam perjalanan gaib tersebut dan setibanya di gunung yang digambarkan bapak Lekman dalam perjalanan gaib tersebut ada batu yang persis seperti batu yang duduki oleh Nyi Jelanti di hutan sana ternyata di hutan itu tidak ada batu seperti yang dilihat Lekman di gunung ternyata itu semua kamuflase dari kekuatan gaib dan disitulah Lekman sholat dia melakukan ibadah disana dan wirid minta kepada Allah dan tiba-tiba saja batu yang diduduki Lekman ini pecah belah dua dan konon katanya sampai hari ini batu yang belah itu masih ada di lereng gunung tersebut masih ada sampai sekarang dan itulah istana gaib Jelanti setelah istana gaib Jelanti hancur ketika Jelanti tengah melakukan puja-puja kata orang yang tengah melakukan puja-puja tersebut Jelanti yang tubuhnya terlihat seperti wanita moleh itu berubah seperti apa yang didihat Lekman Jelanti adalah wanita yang bertubuh kisut dengan gigi hitam layaknya seperti penyihir layaknya seperti mak lampir dan disitulah kekuatan Jelanti hilang warga yang sadar kalau yang mereka sembah adalah setan iblis warga menghakimi Jelanti Jelanti pun hilang dari hadapan mereka dan Lekman yang tengah berada di atas batu yang tiba-tiba batunya pecah ini seperti mendapat bisikan dua bisikan bisikan dari telinga kiri ini mengatakan Le balik sadarkan warga ajak warga bertobat di sebelah sisi sebelah kanannya ada bisikan yang mengatakan Lekman sampai kapanpun kutukanku akan menyertai keluarga tunggu pembalasan Jelanti itu jelas kiri kanan itu terjelas namun Lekman disini sudah menguatkan hatinya dia salah karma atas apa yang telah dilakukannya ketentuan Allah di masa depan nanti dia ikhlas dan kembali ke desa warga desa ini kayak orang bingung apa yang telah mereka lakukan bertahun-tahun ini jauh dari Allah jauh dari Sang Maha Pencipta ini disadarkan oleh Lekman dan Alhamdulillah mereka kembali ke jalan yang benar mereka terlepas dari tipu daya Jelanti nah jadi istilah Jelanti itu adalah istilah satu kelompok yang memuja demit yang berwujud manusia atau perempuan cantik dan singkat cerita setelah Lekman menyelesaikan apa yang harus diselesaikan Lekman kembali ke hutan pinggitan batu itu tidak ada dan Lekman kembali lagi membawa warga ini melihat batu yang mereka puja itu ada di gunung dan itu sudah pecah itu membuat warga percaya bahwa selama ini wabah itu datang itu bukan dari Allah yang menguji kita tapi itu adalah gangguan dari makhluk gaib yaitu Jelanti Jelanti lah yang mengirimkan pasukan tikus Jelanti lah yang mengirimkan wabah membuat hewan ternak kita mati untuk kita dapat memuja Jelanti dan orang pertama yang menjadi korban adalah kepala desa yang mempertahankan mempertahankan desanya ini supaya tidak diganggu sama Jelanti Jelanti mengaku kalau dia diundang tapi ternyata Jelanti ini memang menuju ke desa tersebut untuk menutupi rahasia dari Jelanti Bapak Lekman dan kepala desa inilah yang menjadi tumbal pertama dari Jelanti nah kok bisa ada narasumber yang mengaku cucu dari Lekman nah setelah Lekman ini menikah 4 tahun dengan Jelanti Lekman kembali menikah dengan asli perempuan desa dan lahirlah bapak dari narasumber kita nah bapak dari narasumber kita ini menikah lahirlah anaknya yang membagikan kisah ini nah jadi itulah kisah atau story urban legend yang ada di kampung sahabat kita yang mengirimkan kisah ini kisah ini kisah nyata batunya sampai sekarang ada mungkin sahabat-sahabat yang ada di wilayah tersebut tahu tentang peristiwa ini tolong tuliskan komentar di bawah demikian sebuah kisah misteri kali ini mohon maaf jika ada salah kata salah ucap dalam penyampaian kisah ini Jelanti hanyalah istilah penyebutan jika ada nama yang sama atau penyebutan yang sama dalam kehidupan nyata mohon maaf semua itu tidak disengaja demikian semuanya terima kasih saya Riuwijaya berserta tim mengucapkan wabilai tofik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sebuah kisah misteri selamat menikmati